Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Pamar perusahaan bank digital nampaknya sedang naik daun yang ditandai dengan masuknya sejumlah investor ke bisnis ini. Dan di tengah gempuran kompetisi pengembangan ekosistem keuangan digital yang semakin sengit, merger dan akuisisi tengah menjadi salah satu opsi yang gencar dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan dan juga mengembangkan lini bisnis demi berinovasi dan juga transformasi di sektor digital. Selengkapi akan kami ulas untuk Anda dalam musim kawin perusahaan keuangan digital. Ya di akhir tahun 2017 lalu perusahaan ride-hailing yang berpasis di Singapura yaitu Grab ini menggandeng layanan pembayaran online milik grup Lipo yaitu PT Visionate International atau yang biasa kita kenal dengan nama OVO gitu ya. Nah kini keduanya juga dikabarkan akan menjejaki akuisisi bank yang nantinya akan diubah menjadi digital. Nah nampaknya mereka ini tidak mau kalah ya dengan manuver dilakukan di saat Gojek yang sudah lebih dulu gitu berinvestasi di Bank Jago dan juga mengejar langkah Shopee DC Bank. Nah belakangan ini Bank Capital Santer dikabarkan bakal diakuisisi oleh Grab melalui OVO. Meskipun sempat ditepis oleh manajemen bank tersebut Grab dikabarkan melakukan penjajakan untuk mencaplok Bank Capital dan sejumlah eksekutif OVO bakal melenggang ke anak usaha Bank Capital. Nah kabar terbaru Grab ini telah membeli sekitar 4% saham dengan nilai hingga 4 triliun rupiah. Ini di perusahaan teknologi Indonesia dan juga konglomerat media yaitu Elang Mahkota Teknologi atau yang biasa kita kenal dengan nama Emtek. Tentu saja hal ini memberikan sebuah sinyal nih bahwa perusahaan pembayaran digital mereka OVO dan juga dana ini dapat melakukan merger. Pasalnya dana ini merupakan dompet digital yang dimiliki oleh Emtek. Sementara Grab ini menguasai hampir 40% saham OVO. Nah penggabungan OVO dan dana ini kabarnya dilakukan demi mengurangi strategi bakar uang yang selama ini dilakukan. Sebelumnya memang pada September 2019 lalu Reuters sempat melaporkan bahwa Grab ini sedang dalam pembicaraan untuk menggabungkan OVO perusahaan pembayaran digital di Indonesia yang dimilikinya dengan perusahaan e-money dana yang didukung oleh Emtek dan juga Emt Financial. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah kabar yang juga sedang rame juga ini terkait dengan Bank Jago atau yang kita tahu dengan Arto ya yang dikabarkan akan mengakuisisi perusahaan multi finance atau leasing yaitu BFI Finance atau perusahaan dengan kode emitan Befin yang juga secara tidak langsung ini merupakan perusahaan terafiliasi. Mengingat perusahaan ini juga dimiliki oleh North Star Pacific yang dikendalikan oleh Patrick Waluyo yang merupakan salah satu investor dari Bank Jago. Nah selama sepekan ini bahkan kalau kita lihat ya saham Befin ini bahkan sudah melonjak hingga 10% dan berdasarkan informasi yang beredar di kalangan pelaku pasar Befin ini dikabarkan akan diakuisisi oleh Bank Jago pada kisaran harga 850 hingga 900 rupiah per saham ini sebagai angka potensial dari tender offer. Rencana akuisisi ini juga dinilai cukup beralasan ya karena Bank Jago yang dimotori oleh duo investment bankers lokal yaitu Jerry Eng dan juga Patrick Waluyo ini membeli saham Befin. Pasalnya pada tahun 2004 ini Jerry Eng yang kala itu mempin Bank Danamon ini berhasil mengambil alih saham Adira Multifinance dari Teperahmat. Sedangkan saat itu Befin finance dikendalikan oleh Patrick Waluyo yang juga tidak lain adalah menantu Teperahmat sekaligus pemilik dari Bank Jago. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah si grup ini yang merupakan induk e-commerce Shopee dikabarkan juga sedang mengincar Bank Aladin Syariah atau yang dikenal dengan kode emiten bank BANK ya yang sebelumnya ini bernama Bank Net Syariah dan sebelum diakuisisi PT NTI Global Indonesia dan PT Berkah Anugrah Abadi bank ini bernama Bank Maybank Syariah Indonesia. Dan dilansir dari The Street Times aksi ini dilakukan si grup ini untuk mencari kesempatan menjadi partner online dari anak usahanya yaitu Shopee. Nah si grup sendiri ini sebetulnya sudah memiliki bank kesejahteraan ekonomi. Nah bank ini kini sudah berubah nama menjadi Bank C-Bank Indonesia. Nah lewat aksi akuisisi ini C-Bank bakal melayani para konsumen di aplikasi Shopee. Menariknya lagi berdasarkan keterangan resmi manajemen dari Bank Aladin Syariah ini ada tiga ekspet tinggi OVO yang menjadi direktur dan tengah menunggu hasil fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hingga saat ini. Jadi memang berbagai aksi merger dan akuisisi menuju digitalisasi ini akan membuat industri keuangan semakin efisien ya sehingga layanan keuangan ini akan lebih murah dan juga menguntungkan para nasabah. Pasalnya jika tanpa adanya kolaborasi misalkan masing-masing pihak ini membuka layanan sendiri-sendiri maka tentu saja akan membutuhkan investasi dengan dana yang lebih fantastis. Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun ini memperkirakan bahwa tren akuisisi dan merger lembaga jasa keuangan ini akan lebih banyak lagi di tahun ini di mana persaingan industri jasa keuangan akan semakin ketat di tengah era digitalisasi ini.